Intro Pemirsa apa kabar, saya Santina membawakan walta berita PTS tanggal 30 April. Gelombang pertama musim hujan perm akan tiba pada hari esok. Diperkilakan mulai sore hari ini, cuaca di seluruh Taiwan akan tidak stabil, hujan dera singkat akan turun pada esok dan lusa. Durasi curah hujan perm kali ini akan lebih terkonsentrasi di mana hujan beruntun diperkilakan akan muncul pada akhir Mei hingga awal Juni. Pakal cuaca Peng Chi Ming dalam postingan Facebook menunjukkan kereta api petir sepanjang seribu kilometer di kawasan Tiongkok Selatan. Mengingatkan diperhatikannya cuaca yang tidak stabil dalam beberapa hari ke depan. Gelombang pertama hujan perm akan tiba pada labu tanggal 1 Mei dan murai sore sehari sebelumnya, kemungkinan turun hujan akan meningkat. Cuaca paling tidak stabil pada tanggal 1 dan 2, hujan dera singkat bakal turun di seantara Taiwan. Jauh 3, Jauh 4 akan terkonsentrasi terkonsentrasi dari Mei hingga Juni tahun ini berpeluang memiliki total curah hujan menengah hingga sedikit dengan distribusi suhu normal hingga hangat yang mungkin akan berkembang menjadi fenomena lanina di musim panas. Hujan akan lebih terkonsentrasi pada musim hujan perm kali ini yang akan menyebabkan frekuensi hujan lebat singkat meningkat. Hujan beruntut diperkilakan lebih berpeluang muncur pada akhir Mei. Beberapa tahun terakhir ini, hujan deras dadakan yang menyebabkan air sungai meluap seling membuat masyarakat yang tidak menyadari situasi pada sisi hirir tidak sempat merarikan diri. CWA resmi meruncurkan pesan peringatan air sungai meruap di daerah pegunungan secara daring. Jika terdapat gangguan pada 24 sungai di 11 kabupaten kota di Taiwan, warga yang berada di hirir akan segera menerima peringatan dini dengan waktu rata-rata peringatan mencapai 53 menit. Seorang wanita Vietnam berusia 45 tahun berkenaran dengan pria Tiongkok lewat internet. Serangan kasih sayang setiap hari dari pria ini membuat wanita Vietnam terlenah. Ketika wanita Vietnam percaya pada janji nikah ke Tiongkok dan mau mentransfer uang, staf bank menemukan kejanggalan dan melapor polisi yang akhirnya berhasil mencegah terjadinya kasus penipuan cinta. Wanita bermarga huang asal Vietnam yang berkenalan dengan pria Tiongkok lewat aplikasi kencan pada tahun lalu ini hampir saja berhasil mentransfer uang di bank. Dengan kedok cinta, pria tersebut meminta huang untuk membantunya membayar utang sebanyak 200 ribu dolar baru bisa menikahinya. Tak curiga sama sekali, huang segera ke bank untuk mengirim uang. Untungnya, petugas bank menemukan kejanggalan dan melapor polisi. Polisi mengungkapkan bahwa ini adalah modus penipuan yang sering terjadi. Awalnya, huang tetap sanksi dan baru sadar bahwa ia hampir tertipu setelah dijelaskan lebih lanjut. Polisi mengimbang warga untuk tetap waspada karena strategi yang digunakan sindikat penipuan sangat beragam dan baru. Selang 30 tahun, Dijen Anggaran Angkuntansi dan Statistik atau DGBAS mengumumkan distribusi kekayaan rumah tangga Taiwan. Hingga akhir tahun 2021, kekayaan rata-rata rumah tangga adalah 16,83 juta dolar Taiwan dengan angka median 8,94 juta dolar Taiwan. Namun, sekitar 71 persen keluarga berada di bawah garis rata-rata. Sementara kesenjangan rata-rata kekayaan pada 20 persen rumah tangga di kedua ujung data distribusi mencapai 66,9 kali lipat. Ibu ini harus membayar uang sewa rumah dan menafkahi dua anaknya. Lewat bantuan kelompok sejahtera sosial, ia mulai berjualan ubi di jalan sejak 7 tahun yang lalu. Namun, dari pagi hingga malam, ia seringkali cuma memperoleh penghasilan kurang dari seribu dolar. Selang 30 tahun, Dijen Anggaran Akuntansi dan Statistik kembali mengumumkan distribusi kekayaan rumah tangga. Pada akhir 2021, rata-rata kekayaan rumah tangga mencapai 16,38 juta dolar dengan angka median 8,94 juta dolar. Sekitar 71 persen rumah tangga tergolong keluarga berpenghasilan di bawah rata-rata. Koefisien gini, kekayaan rumah tangga Taiwan adalah 0,606, lebih rendah dibandingkan Australia, Inggris, dan Jepang. Rata-rata kekayaan rumah tangga di bagian 20 teratas adalah 51,33 juta dolar. Sedangkan di bagian 20 persen terbawah hanya mencapai 770 ribu dolar, selisih 66,9 kali lipat. Koefisien gini, kekayaan rumah tangga terbawah hanya 770 ribu dolar yang sebagian besar diimbangi oleh rumah tangga dengan efek kekayaan negatif, yang berarti harga saham angelok dan indeks kepercayaan konsumen terkena dampak negatif. Dibandingkan negara lainnya, seperti Australia 93,1, Korea Selatan 140,1, dan Perancis 627,4, Taiwan dengan 66,9 tidak termasuk besar. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin akan terus meluas. Minyak kelapa sawit merupakan bahan baku penting dalam pembuatan biodieser. Dalam upaya menggencok transformasi energi, pemerintah Indonesia mendukung masyarakat menanam kelapa sawit. Namun hal ini telah membawa petaka bagi hutan limpa. Semakin banyak hutan yang ditebang, yang tidak hanya merusak habitat alami hewani, juga telah menimbulkan bencana lingkungan seperti kekeringan dan polusi udara. Di depan pembenzin terlihat antrean motor. Banyak pengendara motor di Sumatera yang rela meluangkan waktu untuk mengantre demi membeli bahan bakar biodiesel murah. Sepertinya komponen biodiesel adalah minyak sawit. Guna meningkatkan skala penggunaan biodiesel hingga 30 persen pada 2030, pemerintah Indonesia berharap dapat mengganti minyak bensin dengan biodiesel untuk mendorong transformasi energi setempat. Namun hal ini juga berarti bahwa hutan alami akan digantikan oleh pohon sawit. Uni Eropa telah menyatakan kekhawatirannya terkait bencana lingkungan. Jumlah kebakaran hutan yang dipicu oleh faktor manusia untuk meluangkan lahan bagi pohon sawit tidak sedikit, menyebabkan indeks polusi udara setempat melebihi standar yang ditetapkan PBB sebanyak enam kali lipat. Warga yang tinggal di sekitar kebun sawit merasakan penderitaannya. Selama 20 tahun terakhir, lebih dari 20 juta hektare dari 100 miliar hektare hutan alami di Sumatera telah lenyap. 25 persen diantaranya digunakan untuk industri kelapa sawit. Hal ini tidak hanya semakin memperburuk ekosistem lokal yang sudah rapuh, juga menyebabkan kemarau parah sehingga sering memicu kebakaran hutan yang berakibat fatal terhadap sumber daya hutan dan habitat salwa liar setempat. Foto udara menunjukkan kebun kelapa sawit berskala besar merambah lingkungan alami. Namun bagi banyak petani, pohon sawit ini telah meningkatkan pendapatan mereka. Indonesia telah mengekspor hampir 31 juta ton minyak sawit tahun 2022. Pendapatan sektor industri sawit menyumbang 4,5 persen terhadap PBB nasional. Optimis dengan prospek pasar, pemerintah terus mendorong petani untuk bercocok tanam. Ketika kita mempunyai rakan, tidak ada garantis bahwa kita akan mencapai profit. Alhamdulillah kita mengubah citaran negatif terkait penggundulan hutan, pemerintah Indonesia mulai memberantas penanaman ilegal. Pihak berwenang menyatakan 200 ribu hektare lahan akan dikembalikan untuk hutan alami. Walau demikian, beberapa petani kecil sama sekali tidak risau didenda karena lahan budidaya mereka kecil dan tidak menarik perhatian pihak berwenang. Indonesia diperkirakan perlu menebang lebih dari 6 juta hektare hutan untuk mencapai tujuan transformasi energinya. Para pemirsa sekalian, sekian waktu berita dari PTS. Kita selalu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.